Sementara itu pemirsa polisi juga melakukan sterilisasi lokasi Waisak di Candi Mendut dan juga Candi Borobudur untuk perayaan Waisak. Sebelumnya rombongan pembawa air suci Waisak untuk didoakan oleh para biksu tiba di komplek Candi Mendut, Makelang. Sejumlah personil dari primu persenjata lengkap dan mobil para kuda tampak bersiaga di sejumlah titik di komplek Candi Mendut dan Borobudur. Para petugas ini berjaga untuk mengamankan perayaan puncak Waisak. Tidak hanya itu sejumlah petugas ke Gara Budi terjunkan untuk melakukan sterilisasi lokasi perayaan Waisak. Bahkan para pengunjung yang hendak memasuki lokasi perayaan Waisak di Candi Mendut dan Borobudur diperiksa satu persatu menggunakan metal detektor. Kita siapkan pasukan-pasukan personil-personil kita, ada tim penjina, bom ada, kemudian pasukan pengamanan, lokasi, ada kita siapkan semuanya dalam rangka untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Perayaan Waisak sendiri akan berlangsung pada malam hari di komplek Candi Borobudur. Sebelumnya, rombongan pembawa air suci Waisak yang diambil dari mata air Umbul Jumpit Temanggung tiba di komplek Candi Mendut Manggelak. Air ini kemudian dibawa ke altar untuk didoakan oleh para biksu dari berbagai sangha diikuti para umat Buddha. Air tersebut juga akan digunakan sebagai sarana puja dalam peringatan Waisak 256.2 PE 2018 di komplek Candi Agung Borobudur. Dalam Waisak tahun ini mengambil transformasikan kesadaran delusi menjadi kesadaran murdi dengan subtema Marilah Kita Bersama Berjuang Pengalahkan Eko. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartoro, AY News, melaporkan.